Kembali lagi bersama saya di channel ini dan di channel ini lagi Kembali di channel Fakta Dunia Gaib Dan seperti biasanya yang kita lakukan dan kita bahas-bahas Kita kembali lagi membahas mengenai Ratu Adil Ratu Adil adalah sosok yang akan kita nantikan kemunculan dan kehadirannya di Nusantara Dan Ratu Adil ini adalah sosok yang istimewa pastinya dan memiliki keintiman dengan ilahi Jadi Ratu Adil memiliki hubungan intim Hubungan yang sangat dekat Bahkan hubungan setubuh dengan ilahi Dimana ilahi ada di dalam Sang Ratu Adil dan Ratu Adil di dalam Sang Ilahi Dimana kali ini saya mau mengungkapkan bahwasannya Ratu Adil pernah bermimpi Dan di dalam mimpi Ratu Adil, Ratu Adil mendapatkan penampakan yang menajubkan Dimana Ratu Adil berada di depan kerajaan surga Ratu Adil mimpi berada di depan kerajaan surga Padahal yang dilihat Ratu Adil Padahal yang dilihat Ratu Adil Kerajaan surga di alam gaib sedang dibangun Seperti apa yang ada di dalam firman Tuhan Carilah terlebih dahulu kerajaan surga dan kebenarannya Maka semuanya itu akan dikembalikan lagi, ditambahkan lagi kepadamu Jadi, kerajaan surga sudah ditemukan oleh Ratu Adil Sudah didapatkan oleh Ratu Adil jawaban atas dirinya sendiri Dimana kerajaan surga saat ini sedang dibangun Yang mana kerajaan surga itu pastinya akan kita tempati Sebagaimana kita orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa Jadi, Ratu Adil sempat bermimpi Dia ada di depan kerajaan surga Yang saat ini sedang dibangun oleh pasukan gaib Dimana di alam gaib saat ini Ada pekerjaan luar biasa Dimana Pekerjaan ini dilakukan Oleh masyarakat-masyarakat alam gaib Kalian tahu dong masyarakat alam gaib itu seperti apa Jadi, gak usah tak jelasin masalah masyarakat alam gaib Dan ternyata Ratu Adil juga mengetahui Bahwasannya di belakang Ratu Adil Ternyata ada banyak pihak Yang berada di pihak Ratu Adil Ada banyak pribadi Yang mendukung Sang Ratu Adil Wow, wow, wow dan wow Pastinya Ratu Adil ini sangat beruntung Dan Ratu Adil sangat bahagia Saking bahagianya Ratu Adil sampai teteskan air mata Ratu Adil Meneteskan air mata di depan istana surga Dimana istana surga itu Jauh lebih indah dan menakjubkan Daripada dunia dan seisinya Ratu Adil sangatlah beruntung Dan sangatlah beruntung Karena kedekatan Sang Ratu Adil dengan Tuhan Kedekatan Ratu Adil dengan Sang Ilahi Yang membuat Ratu Adil Mendapatkan keabadian hakiki Jadi saat-saat ini di alam gaib Sedang diadakan pekerjaan maha besar Dimana ada dua jenis pekerjaan Yang dilihat oleh Ratu Adil di dalam mimpinya Yang pertama adalah pekerjaan di bawah Nusantara Dimana pekerjaan itu Akan mengakibatkan Nusantara hilang dari peradaban Pekerjaan yang kedua adalah Pekerjaan pembangunan istana kerajaan surga Dimana keindahan dan kemegahan istana kerajaan surga Tak terbayangkan Jadi gak perlu terlalu membayangkan Aneh-aneh terlalu membayangkan tinggi-tinggi Seperti apa kerajaan surga Seperti apa surga Gak usah terlalu dibayangkan tinggi-tinggi Dan Ratu Adil ini Karena dia mengetahui Kenyataan dan kebenarannya Ratu Adil semakin hari semakin bertambah semangat Semakin hari semakin bertambah semangat Semakin hari semakin bertambah semangat Karena Ratu Adil percaya Akan tiba waktunya nanti Kemenangan sejati akan diterima oleh Sang Ratu Adil Ratu Adil pun juga sempat menyaksikan Istana surga itu Yang bersinar di alam gaib Bayangkan saja Istana surga itu Ternyata dia bersinar di alam gaib Sungguh-sungguh luar biasa Dan Ratu Adil ini Mendapatkan banyak dukungan dari Masyarakat-masyarakat yang ada di alam gaib Semoga saja Video ini Bermanfaat bagi kamu Dan bisa Memotivasi kamu Jangan lupa Untuk selalu like dan subscribe Nyalakan juga lonceng notifikasinya Supaya kamu tak ketinggalan video terbaru dari channel ini Dan saya ucapkan terima kasih Bagi kamu Subscriber-subscriber tetap di channel ini Yang senantiasa selalu Menonton video-video dari saya Dan menonton iklan-iklan video saya Terima kasih saya ucapkan kepada kamu Dan jangan lupa Selalu tonton iklan di video-video ini Channel Fakta Dunia Gaib Supaya kalian tahu Dan bisa mendapatkan Informasi dari Iklan-iklan yang dimunculkan Siapa tahu Iklan yang kalian tonton Itu akan berdampak baik Bagi kalian Bagi kalian